hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada video gua kali ini gua mau bahas apa ya kita bahas ini aja kali ya kenal pot atau rekomendasi dari gua nih menurut pendapat pribadi sih ya menurut opini gue pribadi kenal pot yang cocok buat Satria FU nah buat informasi di sini saat review gua speknya kan udah ada di video sebelumnya yang ini yang bahas kepekset review gua di sini speknya kan 155cc dan di sini gua nalpot pake WRX k3 neoval nah jadi untuk kenal pot WRX sendiri kalau yang neoval bentuknya kayak gini nih kalau dimiripin sama kenal pot lonrider mirip bentuknya mirip-mirip sama lonrider yang tipe Cleo mirip-mirip dikit lah cuma beda di sini nah disini gua pake WRX k3 neoval dan lahirannya nih nih lahiran lahirannya gua pake lonrider tipe special drug kenapa gua pake lonrider tipe special drug sama WRX k3 neoval ini nanti kita bahas selanjutnya di video selanjutnya biar lebih lengkap Oke langsung aja kita bahas ke video selanjutnya Oke lanjut jadi untuk kenal pot Satria FU sendiri itu kan banyak ya banyak yang beredar di pasaran untuk kenal pot aftermarket nya atau kenal pot tracing nya tapi disini gua mau rekomendasi yang sekiranya dari merek-merek kenal pot ini udah sering gitu atau lebih banyak tipenya tipe kenal potnya untuk set review jadi lebih banyak pilihan di dua merek kenal pot ini yang pertama yaitu WRX nah kenapa gua rekomendasiin WRX menurut gua itu tahu kalau WRX ini kan udah merek kenal pot pabrikan gede sih ya di Indonesia kalau WRX ini jadi buat buat bikin kenal potnya itu mereka pun enggak bakal asal-asalan gitu pasti melakukan atau melalui riset biar pas sama spek motor kita gitu kan Nah untuk WRX sendiri disini gua mau kasih penjelasan dikit untuk yang lama itu itu kan kalau WRX ini kan gua pake k3 nih k3 neoval jadi ini k3 neoval itu atau k3 dengan emblem baru nih kalau emblem baru itu ada k1 k2 dan k3 kalau k1 itu yang terbaru itu panjangnya 20 cm kayak gini nih k2 itu panjangnya 25 cm kayak gini dan yang ketiga itu itu k3 yang gini k3 itu panjangnya sekarang paling panjang itu cuma 28 cm kayak gua yang gua pake dan untuk WRX tri oval atau WRX yang lama dengan emblem kayak gini nih udah gua screenshot fotonya untuk emblem kayak gini ini k1 nya itu panjangnya itu panjangnya di 25 cm ini WRX yang lama ya dengan emblem lama bentuk lama juga k1 nya itu 25 cm k2 nya itu 30 cm dan k3 nya itu 35 cm itu untuk WRX tri oval emblem lama kalau sekarang yang tri oval yang baru atau neoval yang baru paling panjang ini k3 panjangnya 28 cm dari sini kan WRX ada menyediain tipe K dan tipe R untuk tipe K ini dia sarangan ini full jadi fullnya 28 cm bisa kita lihatin melihat sarangan nah tuh oke kalau kalian beli yang tipe K nah kalau kalian beli yang tipe K nah kalau kalian tipe K itu dia sarangannya full berarti suaranya itu lebih adem lebih ngebahas adem lah itu untuk tipe K untuk WRX itu ada tipe R juga tipe R itu sarangannya setengah jadi suaranya lebih berisik kalau saran dari gua kalau mau buat harian mending yang tipe K nih kalau suaranya lebih enak lebih adem lagi tuh kan enggak terlalu berubar-ubar banget terus kalau tipe K itu karakter tarikannya itu dari tengah ke atas sih kalau sarangannya full ya kan kalau tipe R sarangan setengah itu biasanya dari bawah ke tengah biasanya kalau tipe R biasa buat motor-motor rotresan yang ngincer tenaga bawahan ini untuk WRX nah untuk leheran gue pakai leheran lonerider lonerider nih lonerider tipe spesial drag nah rekomendasi dari gua buat kenal pot chat review sorry buat kenal pot chat review kalian dari dua merk ini pertama itu WRX dua lonerider dua merek kenal pot ini udah menurut gua sih ya menurut gua udah paling cocok lah paling enak bisa review soal dari WRX sendiri eh untuk leherannya juga ada ada Kak 150 ada k200 ada juga yang rd tipenya kalau er itu lebih gede ini lebih gede ini nih leherannya cakep nih ada foto ini kayak gini kalau yang leheran WRX enggak kenapa gue belum beli leheran WRX karena budgetnya masih terbatas untuk beli leheran WRX disini ini gua pakai leheran lonerider tipe spesial drag ini dibuat dari CC 150 klaimnya sih dari 150 sampai 200 masih nampung pakai leheran spesial drag ini tapi kelemahannya kalau buat kalian yang suka miring-miring motor atau cornering ya kan kalau pakai leheran spesial drag ini kurang enak lebih enak pakai yang SRR atau spesial road race kayak gini nih jadi dibentuknya tinggi atau bisa dibilang leheran apa ya nama oleran nyateng lah gitu kan naik atas gitu kalau ini spesial drag soalnya bentuk rendah dia lu tanda ya kayaknya masih gini dia kecil-kecil nanti dapet di tengah sini baru digedein special drag lihat dari sini nih pas di ujungnya cacingnya banyak ini gue yang lama sih ya jadi nggak ada emblem lawnrider nah gue sebelumnya udah pernah pakai yang HE atau high-end dari lawnrider juga habis itu kalau HE itu tenaganya kalau menurut gue disatria tenaganya rata gitu dari bawah sampai atas tenaganya rata kalau HE nah kalau LR yang spesial drag ini bawahnya bawahnya nampul banget semua ada dari bawah ke tengah itu jambok banget kalau pakai yang ini special drag dari tengah ke atasnya lumayan tapi nggak terlalu berasa banget tapi bisa kita siasatin pakai gear-gear kita pakai standar atau pakai lebih kecil lagi dikit jadilah nggak masalah lah gitu untuk LR yang spesial drag kelemahannya di sini kalau kita pakai miring-miring atau kita pakai cornering nih nih kelemahannya di sini jadi saat pakai miring-miring sininya pas mentok tuh padahal ini udah mentok ke rangka gue udah kalau bisa naik lagi seleranya disini juga mentok karena kegedean ah kelemahannya di sini nih kalau pakai leheran yang gede sayapnya biasanya pada meleleh ya di sini nih jadi mau mau cuak sayap kalau pakai leheran yang gede gini ini juga mentok nih jadi gue belum pasang sayap mungkin kedepannya gue mau bakalin dulu nanti di sayapnya nih kelemahannya di sini nih kalau leheran gede pas pasang sama sayap pasti rata-rata meleleh biasanya biar nggak meleleh pasti kita coak kayak gini nah untuk WREX sendiri harganya ini Rp 650.000 oh iya nih untuk emblem emblem WREX kalau yang hari ada gini aja nih apa sih namanya kan WREX udah banyak nih sekarang yang palsu nih ada garis-garisnya nih di list putih jadi di garuk itu ada tekstur abis itu di dalam airnya ini ada garis garis hitam gitu tuh seret ini biasanya ori kalau ori terlihat lebih bagus tuh untuk WREX disini Rp 650.000 keliheran Clownrider special drug kisaran berapa ya paling kalau baru kisaran gope lah ini soalnya gue waktu itu beli second sih ini untuk keliheran special drug nah bentuknya cakep sih gue lebih seneng aja bentuknya gitu tuh tuh lebih tuh enak banget pakai ini nih leheran special drug enak banget nggak bohong kalau ada yang mau nyoba cobain dah nggak bohong enak parah buat motor standar waktu pakai spek standar juga pernah pakai ini enak banget apalagi kalau udah bore up atau udah naik main tiga pilar gitu tuh gila ngomong pake special drug enak banget tarikannya tarikannya serem lagi tuh bisa dibilang enak banget berasa Hai nantuk rekomendasi dari gue itu aja untuk silinser lonrider ini juga ada beberapa tipe ada monces atau moncong cememes itu dia bentuknya tri oval tapi moncong ini ada cincinnya itu namanya monces moncong cememes ada cememes kalau cememes itu bentuknya bulat ya bentuk bulat tabung di ujung itu ada cincinnya juga dan untuk silinsernya nih lonrider juga rekomendasi dari gua ada beberapa silinser yang gua tahu itu ada silinser monces kira-kira kayak gini bentuknya abis itu silinser lr cememes bentuknya kayak gini bulat ya abis itu ada cimut cimut kayak gini abis itu ada lr minikon bentuknya kayak gini dan menurut gue yang udah gue pernah pakai sih itu doang sih ya monces cememes cimut minikon itu udah pernah gue pakai yang lain juga masih banyak sih tapi yang paling enak atau yang paling sering dipakai itu yang monces biasanya kalau di site review soalnya suaranya empuk adem gitu dia panjangnya dengan 25 ada yang 28 gitu yang biasanya dipakai itu panjang buat saat revisi 28 biasanya dan untuk cimut sama minikon itu udah pasti dari bentuk aja atau dari panjang udah pendek ya kan suaranya itu udah pasti barbar sih suaranya berisik lebih enak pakai knalpot kayak gitu buat main resi ya kalau buat harian masuk komplek atau masuk gang masih gimana ya kurang enak gitu kalau pakai yang dua itu minikon sama cimut tapi dari bentuk gurih sih kalau minikon sama cimut itu dari LR silinser sama leheran dari lonrider sekarang kita ke WRX untuk WRX silinser itu ada yang biasa dipakai di site review ya di WRX ada new oval atau tri oval bentuknya kayak gini yang kayak gue pakai habis itu ada gp5 bentuknya kayak gini gp5 nih abis itu ada gp6 kalau gp6 itu dia nggak ada moncongnya jadi kalau gua bahasa gue tuh nalpot bol monyet biasanya nggak ada moncong ya kalau gp gitu nah untuk gp6 suaranya yang gua udah pernah gua pakai suaranya sama kayak cimut sama kayak minikon suaranya berisik lebih keras dibanding neoval udah pasti sih jadi rekom dari gua pakai yang neoval enak banget asli suaranya nanti kita cekson lah kita geber-geber di akhir video buat neoval dan untuk neoval gue saranin pakai yang ukuran 28-28 cm itu udah cocok banget buat site review di site review sih cocok banget pakai yang ini pakai LR ini silinser ini mungkin Oh iya nih satu lagi untuk video ini bukannya gua membandingkan antara merek merek nalpot lain atau gimana tapi ya ini kan rekomendasi dari konsumen lah ya gue juga kan sebagai konsumen jadi ini rekomendasi dari gua aja buat site review kenapa gua bilang dari dua pabrikan ini soalnya ya satu WRX ini udah pabrik gede jadi bikin nalpot juga udah pasti nggak salah-asalan terus juga pasti melalui riset yang harus itu riset sih harus melalui riset kalau menurut gua sama kayak LR LR juga udah banyak produknya udah bagus banget buat loan rider juga ini juga sama udah melalui riset juga dan terutama banyak banget yang pakai LR buat site reviewnya sampai ada komunitas speed loaners ya speed loaners itu buat yang pakai kenalpot LR Oke mungkin sekian aja video singkat dari gua ngebahas kenalpot atau rekomendasi kenalpot satu review dari gua kurang lebihnya mohon maaf makasih banget yang udah mau klik video ini atau menonton video ini sampai habis semoga yang nonton video ini tetap sehat dan selalu bahagia kanjas sekian video dari gua kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati